Beralih ke kabar selanjutnya, Pemirsa diduga akibat lemahnya pengawasan. Dua orang tersangka kasus pencurian telpon genggam kabur dari sel tahanan Mapolsek Tanggul Jember. Keduanya berhasil keluar dari sel tahanan dengan cara menjebol plafon dan atap kenting. Peristiwa kaburnya dua tersangka kasus pencurian telpon genggam di sel tahanan Polsek Tanggul Jember. Terjadi pada tanggal 26 Desember kemarin, usai kedua tersangka dibesuk oleh pihak keluarga. Diduga lemahnya pengawasan petugas membuat kedua tersangka, yakni David dan Samsul Bahri, berhasil kabur dengan cara menjebol atap plafon, kemudian merusak atap genting sel tahanan tempat keduanya menjalani proses hukum. Setelah dua hari kabur, satu dari dua tahanan Polsek Tanggul bernama tersangka David, berinisiatif menyerahkan diri ke Mapolsek Tanggul dengan diantar pihak keluarga, sedangkan satu tahanan lainnya atas nama Samsul Bahri belum diketahui keberadaannya. Sementara empat personil Polsek Tanggul, termasuk Kapolsek AKP Miftahul Huda, langsung menjalani pemeriksaan apakah ada unsur kelalaian dalam kaburnya dua orang tahanan tersebut. Bersangkutan pada saat itu setelah selesai dibesuk, kemudian dimasukkan ke dalam sel, kemudian membuka kunci yang ada di sel itu, kemudian naik ke atas melalui plafon ruang besuk tahanan. Ada kedugaan kelalaian atau gimana? Ya tentunya, pasti ada unsur kelalaian yang dilakukan oleh anggota sehingga mengibatkan ada yang tahanan kabur itu. Karena setiap tahanan yang ada di dalam polsek itu wajib diawasi setiap saat. Dihitung jumlahnya, kemudian apabila ada pembesuk atau tidak ada, nanti keluar masuknya juga didatakan. Terkait kaburnya dua orang tahanan polsek tanggung, Kepolisian Resor Jember telah membentuk tim untuk melakukan pengejaran terhadap satu orang tahanan yang masih menghirup udara bebas. Dari Jember, Tim Liputan mengabarkan untuk KJTV.